Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gas berbagi ilmu Kali ini kita akan membahas soal Cara menyederhanakan bentuk perpangkatan atau eksponen Baik kita mulai aja dengan soal yang pertama Ini soalnya sudah saya tulis Nah seperti ini ya Ciri khas dari soal ini adalah Dia banyak pangkatnya Dan ada beberapa bilangan pokok Yang mana sih yang bilangan pokok? Bilangan pokok ini ini A, B ini namanya bilangan pokok Nah ini pangkatnya Nah kita akan menyederhanakan ini Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah Pertama kali adik-adik kerjakan dulu Satu bagian dari Kalau misalnya disini ada tanda kurung Adik-adik kerjakan dulu yang ada di dalam kurung Satu persatu Disini kan kurungnya ada dua nih Yang ini dengan yang ini Nah berarti adik-adik kerjakan dulu Satu bagian yang ada di dalam kurung ini Baru nanti kerjakan yang ini Kita kerjakan yang ini dulu Kita kerjakan berurutan dari yang paling sebelah kiri Jika ini pangkat dua Ya jika pangkatnya itu ada di luar kurung Berarti semua yang ada di dalam sini Itu dipangkatkan dengan dua Nah berarti ini empat Empat ini dipangkatkan dua Kemudian A pangkat sembilan Juga dipangkatkan dua B pangkat enam Itu juga berarti dipangkatkan dua Nah kita mulai dari empat Empat pangkat dua Hasilnya adalah enam belas ya Enam belas Kemudian ini A pangkat sembilan dipangkatkan dua Ingat jika pangkat Kemudian dipangkatkan lagi Berarti itu dikali ya Jadi nanti jadinya A Sembilan dikali dua Karena pangkat dipangkatin lagi Kalau pangkat dipangkatkan lagi Itu nanti dia dikali Sembilan kali dua Delapan belas Kemudian ini B pangkat enam dipangkatkan dua Berarti dijadinya nanti B Enam kali dua Dua belas Ya Ini selesai yang ini Kemudian kita kerjakan yang sebelah sini Sama seperti tadi Jika ini pangkat tiganya Ini ada di luar kurung Berarti semua yang di dalam kurung ini Dipangkatkan dengan tiga Kita mulai dari yang dua Dua pangkat tiga Dua pangkat tiga hasilnya adalah Delapan ya Kita kasih kurung Kemudian ini A pangkat tiga Dipangkatkan tiga lagi Berarti dia dikali Jadinya A pangkat sembilan Kemudian ini B pangkat dua Dipangkatkan tiga Berarti jadinya B pangkat dua Kali tiga Enam Selesai Seperti itu ya Nah Kalau sudah seperti ini Kita kelompokkan Yang memiliki Bilangan pokok yang sama Nah, lihat Di sini ada dua bilangan pokok Di sini ya Bilangan pokoknya A dan B Di sini juga ada A dan B Kita kelompokkan yang Memiliki bilangan pokok yang sama Dan tidak memiliki Bilangan pokok Yang tidak memiliki bilangan pokok Yang ini ya 16 16 sama 8 16 dibagi Kan ternyata dibagi 16 dibagi 8 Hasilnya 2 Ya Ini tanda sama dengannya Di sini aja Nah 16 dibagi 8 Hasilnya 2 Kemudian ini Yang memiliki bilangan pokok A A pangkat 18 Dengan A pangkat 9 Ingat Jika Bilangan pokoknya sama Kemudian dibagi Itu berarti Dikurang Pangkatnya Ya Kan ini kan dibagi nih Bilangan pokoknya sama Dibagi Itu berarti Pangkatnya dikurang Berarti jadinya nanti A 18 Dikurang 9 Jadi pangkatnya jadi 18 kurang 9 Kemudian kita lagi Lihat lagi yang B B ini bilangan pokoknya Sama-sama B Kemudian dibagi Berarti pangkatnya juga dikurang Berarti nanti jadinya B 12 Dikurang 6 Seperti itu ya Kemudian kita kerjakan lagi ke bawah 2 nya tetap Gak diapa-apain A 18 Dikurang 9 Berapa tuh 18 kurang 9 9 ya Kemudian B 12 Dikurang 6 6 pangkatnya Sudah selesai Ini dia jawabannya Bagaimana mudah Jika belum paham Kita Tambah lagi soalnya Biar lebih paham Ini Film saya hapus dulu Nah ini soal yang kedua Soal yang kedua Modelnya agak berbeda Ada Pecahan seperti ini Dengan Dua bilangan pokok Kemudian dikalikan dengan Bilangan Bilangan berpangkat Dengan bilangan pokok A dan B Kemudian dikuadatkan lagi Nah ini Ngeliatnya Memang Seperti sulit ya Tapi Jika kita sudah kerjakan Nanti insya Allah akan mudah Kita lihat pertama Yang ini dulu Kita kerjakan satu-satu dulu Yang ini ya Ini Sama seperti tadi Kita kelompokkan Dengan bilangan pokok Yang sama Nah ini kan Tidak ada bilangan pokok Kita kerjakan duluan 6 dibagi 3 ya 6 bagi 3 ini bisa Sama-sama dibagi 3 ya 6 bagi 3 2 Nah seperti itu Kemudian ini A Pangkat 6 Dengan A Pangkat 3 Dia sama-sama memiliki Bilangan pokok 3 Memiliki bilangan pokok 2 Berarti dia bisa Dikurang Pangkatnya ya Jadinya nanti A 6 Dikurang 3 Pangkatnya Kemudian ini yang B Sama-sama punya Bilangan pokok B Berarti dia Dikurang juga Karena dibagi 5 Kurang 2 Selesai yang ini Baru kita tulis lagi Yang ini A Pangkat 2 B Nah Jangan lupa Ada kurung Dan ada Kuadratnya Nah Setelah ini Lagi Kita kelompokkan lagi Yang memiliki Bilangan pokok yang sama Tapi sebelumnya Kita kerjakan ini dulu nih Yang dikurang Dikurang ini ya 2 A 6 Dikurang 3 3 B 5 Dikurang 2 3 Dikali A Pangkat 2 B Tutup kurung Kuadrat Jangan lupa kuadratnya Nah setelah itu Kita kelompokkan Yang memiliki Bilangan pokok sama Ini 2 Tetap Nah Ini A Ini juga ada A Ingat Bilangan pokoknya sama Kemudian dia dikali Berarti Pangkatnya ditambahkan Berarti nanti A 3 Ditambah 2 Pangkatnya ditambahin Karena dia dikali Seperti itu ya Kemudian yang B Yang B Ini pangkat 3 Kemudian B Ini tidak ada pangkat Kalau tidak ada pangkat Itu sebenarnya Di sini ada pangkat 1 Tapi tidak ditulis Berarti nanti Di sini ditulisnya 3 Ditambah 1 Baru nanti Dikuadratkan Seperti itu Nah ini kita tambah-tambahin dulu 2 A 3 Tambah 2 5 Kemudian yang B B 3 Tambah 1 4 Dikuadratkan Seperti itu Nah ini Saya kerjakan ke samping ya Karena tidak muat Saya tulis lagi 2 A Pangkat 5 B Pangkat 4 Kuadrat Ini saya tulis lagi Di sini Dipindahin Nah ingat Jika Angka Pangkatnya itu Ada di luar kurung Berarti semua Bilangan yang ada Di sini Itu satu-satu Dipangkatkan menjadi 2 Pertama yang 2 dulu 2 pangkat 2 4 Kemudian ini A Pangkat 5 Dipangkatkan lagi 2 Ingat Kalau pangkat dipangkatkan lagi Berarti dikali Berarti nanti di sini A 5 Kali 2 10 Kemudian yang B 4 Dikali 2 8 Selesai ya Mudah ya adik-adik ya Yang penting di sini adik-adik Faham konsepnya Dan teliti mengerjakannya Kita Cukupkan untuk yang Menjelhanakan bentuk Permangkatan Jika adik-adik masih Belum paham Dan memerlukan soal Tentang menjelhanakan Eksponen Itu masih ada beberapa Soal di playlist Silahkan adik-adik Cek di playlist ya Di playlist eksponen Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh